Pemirsa menanggapi banyaknya kendaraan dinas Kota Jambi yang mendukung pajak ditanggapi oleh Sutiodo, anggota DPRD Kota Jambi. Setelah menyayangkan hal ini, Sutiodo binta kepada Pemkot untuk tidak jadi contoh buruk di masyarakat. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Jambi dari fraksi BDI Perjuangan Sutiodo menilai, banyaknya tunggakan pajak mobil tidak di lingkup pemerintah Kota Jambi, merupakan contoh yang tidak baik. Dan ini menurut Sutiodo akan berpengaruh pada penerimaan PA di Kota Jambi dari sektor pajak kendaraan bermotor. Kita selaku di Komisi 2, karena potensi pendapatan asli daerah kita itu tentu juga dari pajak dan restribusi. Kalau pemerintahnya sendiri menunggak tidak bayar pajak kendaraan, bagaimana dengan rakyat? Ini jangan hanya bisa memakai mobil dinas saja. Jangan hanya bisa memakai motor dinas. Dibayar pajaknya, karena mempengaruhi opsi pendapatan asli daerah kita di 2025 nanti. Kalau pendapatan asli kita menurun, otomatis semuanya akan menurun, fiskal kita akan menurun. Kenapa? Kota Jambi ini peroleannya dari pajak dan restribusi. Apalagi sekarang ini pajak kendaraan bermotor sudah diberikan langsung oleh Kota Jambi untuk mengurusnya. Nah, otomatis akan menjadi penurunan. Otomatis sih. Jadi, sisi lain para pejabat itu sekarang kendaraan dinas baru semua. Nah, ini jangan gagah-gagahan pakai mobil dinas baru, tapi tolong dibayar pajaknya dong. Memberi contoh teladan lah pada pajak. Ya, supaya tahan pajak. Saat ini ada 345 mobil dinas milik pemerintah Kota Jambi menunggak pajak. Daftar kendaraan itu tersebar mulai dari Sekretariat Daerah 73 unit, Dinas Ketehatan 56 unit, DPKAD 53 unit, Dinas PUPR 29 unit, Dinas Pendidikan 16 unit, Dinas Lingkungan Hidup 15 unit, Sekretariat DPRD 14 unit, Kecamatan Kota Baru 13 unit, Kecamatan Jelutung 13 unit, Kecamatan Danoteluk 11 unit, dan 17 SKPD lainnya berjumlah 52 unit.